Jondro ditahan, sekarang minta penangguhan penahanan dan ajukan pra-peradilan, bukannya bilang tidak takut. Yah, Jondro ginting sepertinya sedang menuai apa yang sedang ditanamnya. Postingannya di media sosial kini berbutut panjang karena dirinya dilaporkan atas ujian kebencian. Jondro pada Sabtu kemarin resmi ditahan di Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kepada penyidik, dia juga mengakui dia menulis ujian kebencian di media sosial. Bo, ternyata dia mengakui. Ya sudah lah, sudah jelas bukan? Tanpa mengaku pun, dia juga tak bisa mengelak karena semua bisa terlihat di postingannya. Dia seperti tidak punya jalan lain, terpojok tanpa bisa punya opsi untuk kabur. Dia dilaporkan karena postingannya dianggap berbahaya dan jika terus dibiarkan akan memacah belah bangsa. Ada dua alasan yang membuat Jondro ginting ditahan. Yang pertama, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang kedua, agar tidak kabur atau menghilangkan barang bukti. Alasan kedua ini, saya teringat dengan seorang nonjauh di sana yang dengan satu alasan pergi umroh dan ternyata tidak pulang-pulang. Meski sudah dirindukan banyak orang, tetap saja tak mau pulang. Sepertinya, polisi tidak mau kejadian ini uterlang lagi, bisa dimaklubin juga. Dan ternyata bukan hanya satu orang yang melaporkan Jondro, tapi total ada empat orang yang masuk. Hanya satu laporan yang masuk tahap penyidikan, sedangkan yang tiga lainnya belum. Ini bisa membuat Jondro makin nyungsep. Sebuah petaka yang sulit terelakkan, lalu apa yang akan dilakukan Jondro? Kabarnya, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Dan seperti yang dilakukan orang lain saat terkena sebuah kasus, Jondro juga dikabarkan akan menempuh upaya pra-peradilan. Syukur-syukur bisa menang dan bisa bernafas lega. Begitu kan? Tapi lucu sih, setahu saya sewaktu berdibat di ILC dengan Akbar Faisal, Jondro sama sekali tidak gentar. Bahkan ketika Akbar Faisal meminta orang ini diproses, Jondro berseru lantang kalau dirinya tidak takut dan silahkan diproses. Tantangan ini ternyata terjawab dalam waktu singkat, dirinya dilaporkan atas dugaan ujuran kebencian. Kalau memang berani, rasanya tidak perlu ajukan penangguhan penahanan hingga pra-peradilan maksud saya, meskipun itu haknya. Kalau memang berani, harusnya sanggup menerima kenyataan kalau kondisinya sudah begini. Kalau ajukan hal seperti itu, berarti Jondro masih berharap bisa lepas atau setidaknya memperingan dirinya. Ternyata, lagi-lagi Ahok lebih berani menghadapi kasusnya. Ahok bisa menjadi contoh yang bagus untuk menjadi bahan rujukan bagi Jondro. Tapi saya yakin orang ini, mana mau, sudah jelas sangat anti dan kontra akut. Saat Ahok dijadikan sebagai tersangka, tak ada tuh upaya pra-peradilan, Ahok menjalani sidang hingga tuntas dan tidak kabur ke luar negeri seperti si Anu. Dia juga tidak ditahan karena memang dipercaya tidak akan kabur dan menghilangkan barang buti. Tidak seperti sebelah yang seperti ini tidak bisa dipercaya, makanya ditahan dulu. Itu bedanya. Apa beda Ahok dengan Jondro? Rasanya tidak usah dibahas, bisa sampai malam. Iya. Anggap saja kita mulai saat Jondro posting tentang ketidakjelasan orang tua Jokowi pada 2014 silam. Dan sekarang sudah 2017, itu artinya Jondro sudah berkiprah selama 3 tahun. Dengan ansumsi ia ditahan, berarti dia terbukti melakukan ujuran kebencian yang dilaporkan. Dan bayangkan berapa besar efek yang sudah ditimbulkan oleh Jondro. Itu hanya satu baru seorang. Belum lagi orang lain, belum lagi sekelompok saracen dan yang sejenis. Bayangkan dampak buruk bagi persatuan bangsa kalau masyarakat diadu domba dengan berbagai isu. Siapa yang jadi korban? Ya, memang sudah seharusnya orang-orang seperti itu ditertibkan agar tidak lagi menjadi api yang menyulut perseksukan bangsa. Dan lucunya, ada satu orang yang berspekulasi aneh-aneh. Dengan mengatakan, penahanan Jondro karena ada keterlibatan Taipan. Sebuah analisa dan teori yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang super-super jenius. Taipan mana sih yang saking tidak ada kerjaan harus mengurusi Jondro sekarang? Ya, memangnya siapa sih Jondro? Hingga Taipan jadi jengah dan terpaksa ikut terlibat di dalam persenggolkulan ini. Jondro begitu sangat berbahaya bagi Taipan tersebut. Begitukah saya bingung harus jawab apa? Bagaimana menurut Anda? Ya, demikian ditulis oleh X Hardy. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.